Intro Bersama saya Wong Ganteng Saantonyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas Dalam percakapan ini Karena percakapan ini akan saya naikkan Dalam konten Youtube Bagaimana ini saya ngomongnya Mbak E Oke Halo Tadi itu Gini ceritanya Saya itu dari tahun 2017 Iya Kerja di tempat satu majikan ini selama 6 tahun Kerjanya itu bukan satu rumah ya Kerjanya itu dua rumah Siap Terus Padahal di kontrak kerjanya itu cuma jaga nenek Siap Tapi disini ada anak Ada majikan juga Rumahnya beda rumah Kurang lebih 10 menitan lah Kalau ke rumahnya itu Pas waktu itu Kerja disitu itu Banyak tekanan lah Ya anaknya terawat lah Ya anaknya kayak gitu lah Anak kalah Anak sini kan kayak gitu Ya pas semalam itu Langsung aja ya Semalam itu Saya nanya gini Katanya Kalau saya 5 tahun disini Katanya kamu dulu mau ngasih long service Saya bilang gitu Kenapa kamu sekarang kok gak ada ngomong Aku bilang gitu Kok gak ada tanya Terus majikanku perempuan itu bilang katanya gini Saya tahu Ntar kamu tak kasih lah Katanya gitu Saya pasti kasih kamu Katanya kan gitu Terus tak Tak Wain terus Terus katanya dia Tadi pagi itu katanya Aku suruh hitung-hitungan sama agent Aku udah datang mau ke tempatnya agentku Tapi agentku ngomong Udah kamu gak usah datang Yang urusan itu tuh Sharon bukan aku Gitu Eh ini bener Maaf maaf Aduh Maaf Bukan saya Itu urusannya sama agentnya satunya gitu Terus agent itu bilang Kamu pulang aja gak usah ke kantor Biar majikanmu telepon kantor Katanya gitu Tapi pada kenyataannya Majikanku bilang gini Sekarang itu pemerintah itu gak ada long service Cewa buang kataku Udah diombang-ambingkan gitu Ngomongnya bohong dia itu pembohong Terus aku bilang gini Terus aku Sekian kali ya Terus aku bilang gini lah Udah lah saya gak mau Renew kontrak lagi lah Saya mau pulangin juga Dia gak jawabin Terus ini gimana solusinya Ada gak bisa gak cariin majikan untuk saya Sakit hati aku Udah Samen ceritanya sudah selesai Udah Sapa aku Ngalur ngidul kerja aku luka setri kanan Iya oke Berarti gini Dari pagi jam 6 Gak ada kamar Oke Masih Masih ingin banyak yang mau diluapkan Kamu kan tak dengerin Tapi kalau sudah Kalau libur gitu loh Mas Andri Kalau libur juga itu Disuruh pulang Oke Disini kumpul makan Orang banyak 12 orang tuh makan disini Aku jam 6 Disuruh pulang balik Oke Nyuci-nyuci semua barang Oke Oke Saya yang ngomong ya Iya Jadi Karena yang pertama Samen masih sakit hati Terus dalam bekerja Yang samen harap-harap long service Samen berharap sesuatu Ndok bloro eh Tiba eh bloro eh Kak ngendok Gitu loh Biasanya gini mbak Biasanya sebenarnya Kalau orang mau Minta long service itu Harusnya pada saat Kontrak keempat Samen minta dulu Sebelum tanda tangan Jadi Kalau enggak Enggak dikasih Ya sudah Cabut gitu loh Jadi bukan Sekarang di tengah-tengah Kontrak kelima Baru sampai nuntut Gak iso Nah Oke Itu Ini Saya ngomong kayak gini Buat teman-teman yang Nantinya mau Menghadapi Lima tahun long service ya Kalau berharap Dari long service Tapi karena ini Sudah kejadian Kan kita tanya Sekarang kita berbicara Masa depan Kalau masalah majikan Samen tanya ke saya Sak bajet Dan saya bisa memproses Tapi karena samen sudah Lima tahun Mau break Ya Mau enggak mau Samen harus pulang ke Indonesia Nah iya pulang ke Indonesia dulu Prosesnya Aku ini Enam tahun Ntar Oktober Ya iya Intinya Intinya Di tahun ke enam ini Karena samen Gak dapet long service Gak dapet yang samen Impikan kan Jatuhnya Gelok Gitu loh Ya kan Mangkel Dan saya sebenarnya Saya sebenarnya Tidak menginginkan Berbicara Orang yang lagi Mangkel Karena rasio berpikirnya Pasti akan Akan melintat-melintut Gitu loh Kadang iya Kadang enggak Nah harapan saya gini Kalau wis anjene Samen nanti Mentok Ya Samen boleh ketemu Dengan saya Cari tahu Dateng Atau Bagaimana kita Ngobrol Terus berbicara Yang enak Karena Posisi emosi Dan posisi marah Saat ini Apapun Pasti samen Jek Jek antara Angot-angot gitu loh Angot-angot Telepite gitu loh Jadi Belum-belum Belum pada semestinya Nanti kalau wis memang Bener-bener Hatinya ditoto Terus iso ikhlas Terus memang Mau pergi Saya siap menerima Jadi Jangan Hari ini Ya samen bisa Melampiaskan Kekesalan Ya Tapi untuk Melangkah keberikutnya Kita butuh Samen tenang dulu Kita butuh Samen menata hati dulu Berbesar hati dulu Ujian Ujian yang Samen terima Harapan Tidak sesuai dengan Kenyataan Karena Orang Hongkong Pasti kayak gitu Jadi tanda tangan Di kontrak keempat itu Wis Dia harus keluarin dulu Baru samen tanda tangan Itu bargaining power yang kuat Kalau enggak samen cabut Jadi Jadi Itungannya adalah Kalau lo mau kasih Gue lanjut Kalau lo enggak mau kasih Gue cabut Gitu loh Itu harusnya begitu Di kontrak yang Kedua Bukan keempat sih Di kontrak yang kedua Di tahun keempat Karena kan Long service kan Maga Di tahun kelima Jadi kalau dia Udah lah Udah lah Jatuhnya akan kayak gini Walaupun pakai perjanjian Walaupun pakai janji Lambe ABCD Itu masih bisa dia ingkari Karena di dalam peraturan Itu kalau orang Membayar long service itu Kalau sudah Di atas 5 tahun bekerja Dan tidak membutuhkan sampean Baru mereka wajib Atau Yang tanda tangan Meninggal Berarti ahli warisnya Yang harus membayar Atau Mereka Keluar dari Negara Hongkong Itu kan artinya Ya sama Wih gak membutuhkan sampean Akhirnya dia wajib Membayar long service Tapi kalau dia masih Butuh sama sampean Hukum pun Kita kalah Nah dari situ Jadi ceritanya Mbak E Jadi kita itu sudah kalah Tapi Saya yakin Dan percaya 6 tahun Sampean mengalami Rasa sakit ini Dan sampean Ikhlas Ya sampean ikhlas Sampean terima Dan legowo Misale ya Misale Oke Nanti satu tahun Dimajikan yang baru Samen mesti Nelfon aku Alhamdulillah Mas Nyambut gini Kok Puh Wena Gajinya aku Ditambahi Tapi kuncinya adalah Samen bisa mengikhlaskan dulu Samen berdamai Dengan diri Samen sendiri Gitu loh Kuncinya kan Hanya disitu Makanya Saya sampe Nelfon dengan Masalah ini Saya Hanya bisa Menenangkan Dan Legowo Gitu loh Ngajak Samen Kudu Legowo Iya makanya Aku kepinginnya Samen Habiskan Kekecewaan itu Silahkan Dilampiaskan Diomongkan Kesini Dan semua Jadinya Biar samen juga Merasa Ya wis Legowo Tiba ya aku Gak sendiri Aku enak Singerungok Dan Seperti itu Gitu loh Banyak sebenarnya Orang yang Samen Yang Yang Di php Sama majikan Kan terlalu Lugun dan polos Dan baiknya Samen Makanya Saya jadi orang Gak mau Gak mau Jadi orang Yang terlalu Baik Dan baik Saya itu Gak mau Gak mau Saya Karena kalau Saya jadi baik Dan terlalu Baik Sing remu Aku Mbak Karuan Mending Aku Mesti Sande Diomong Si Gak Pilih Versiku Versiku Aku Gak Gak Pilih Mesti Aku Koto Gak Jadi Versiku Aku Gak 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 Yang Yang Bilang Baik Itu Bukan Diri Kita Yang Bila Baik Orang Lain Karena Menilai Cara Pandangnya Dia Kalau Saya Ngomong Aku Gak 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 Jadi Aku Ngomong Aku Gak Gak Aku Gak Aku Gak 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 Terlalu Terlalu Baik Pun Juga Remuk Makanya Bisa Gak 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 Dalam rangka Gak 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 Tulung Ya Gak 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 Lalu Aku Mending Mbak Mbak Berlalu Sampai Jadi Aku open Sampai Orang Kita Dit 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 emas di sekwakul itu tidak didelik tidak didelik aku merauh-murau terus merauh-murauh kok tiba-tiba dibayarin majikan ini kok nyambutkannya enak terus sampe nelfon aku mas, yang mau ngomongnya buwener ya? aku langsung bahagia jembalian Alhamdulillah ini ini bukan jok ya mbak ini bukan guyon dan bukan menghibur sampean karena orang-orang yang mengalami kenikmatan ya kan itu pasti dijersek mbak diolak wale hati nih orang ini sabar gak? orang ini telah hati gak? tetap api gak? nenek tetap api tetap sabar terus legowo, uwes dibayarin tapi ya mbak Diana? wawang hahaha hahaha kurang remuk apa orang-orang pulau tahu di Hongkong hahaha terus lorok paru-paru utangnya gak dibayar hahaha aduh anak ini dua sewa rambut dirapun di telepon menung-menung yang dikepah yang tiba-tiba berkata di orang yang lipo sewa pilihan ya orang si ji juga kemungkinan di tempat orang lipo kemungkinan sewa pilihan jadi tidak ada sesuatu yang tiba-tiba pasti oleh lah mbak aku bareng, di dalamnya kok enak, di youtube, rumah sana yang di dalamnya lalu awal diw, cia wangkruk pinggir, ngisur imigrasi, apa yang gak ngerti youtube tako cia wangkruk di lapangan panas di mbak, masalahnya apa dw, persoalan apa di youtube ya ini aku sekarang diwidalan di youtube, ganteng apa raya wengi wengi gak jungkir wale jempalian yang penting, satu hal, sehat terus pikirannya di semeleh, yakin kustia layar penyepai sing paling the best buat awal diw, yakin yakin, wajahnya majikan, mentolo ngeprok palu pastinya kok itu tak antem ya hahaha terus ngomong manis-manis terus tak love you full malahan, kuyak ngono balesannya dhamput loh seorang yang aku sama ngomong-ngono lost ya mbak gak perlu sama rinyayu makan rawan yang aku ragu gua lodeh bupian mbak lodeh bupian yang lodeh bupian mbak wengi memperbaiki lempaskan ya, sekali lagi saya main luar biasa ya lah terusun mas Andro terimakasih banyak siap sehat selalu sampai ini saya tidak tahu saya ketipu Haji di sini saya berpulauan saya berpulauan 100 juta saya dengar saya yang lemas tidak tidak di luar sana masih banyak yang menderita pokoknya saya nunggu sampai ceria ngobrol ajak ngopi kalau makan gedang goreng kalau mentertawakan masa lalu itu akhirnya sampai sudah lega iya aku kok goreng aku kadang-kadang sering nombak yoi iya 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 saya kontrak yang terlalu gusti goreng nah sudah bisa tertawa dan tersenyum di dalam penderitaannya sampean sendiri artinya move onnya akan cepat sampean tidak apa namanya terganggu daya pikir sampean dengan masa lalu agak lah Mas Andru aku terus siap lepaskanlah sudah lah sudah lah itu jika stika tinggal tekan kapan Bagaimana kita berpengaruh dengan kuhun? Apa itu mbak? Kuhun Perasaan di Hongkong ada kabe mbak? Perhitungan bergedes Sampai kait ngomong saya kuhun Mending kita tertawa bersama ngakak-ngakak Nguyu ngurung nolak undang dutan Tidak berpuasa Terus berpuasa Terima kasih Dan tiada sehat Tetap semangat Itu berdoa yang sama Pasti Tapi setelah wawak Siap Oke Siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya Barakatuh Alhamdulillah ya Barakatuh Bagaimana teman-teman long service PHP Ibu cukup? Ya no comment Mbak Diana? Mbak Diana ada disana Kan memang aturannya memang seperti itu kan Mbaknya masih bekerja disana Kecuali waktu pembicaraan itu waktu bekerja 5 tahun ada perjanjian Itu ya teman-teman harap Sadar diri juga kalau masalah long service Kalau aku gitu Jadinya kalau mau menuntut Menuntut majikan yang Dikasih janji-janji yang sekiranya palsu yaudah Waktu 5 tahun itu bikin aja perjanjian yang tertulis antara kesepakatan majikan gitu loh Karena biasanya kan janji-janji majikan kadang Ada yang dikhianati kan tidak mendapatkan long service Karena ketentuannya kan memang ada sara-sara Tendro Term and Condition Silahkan cari informasinya itu Oke Oke Sehat selalu buat sampean semuanya Sehat selalu buat kalian yang bekerja di Hongkong Sehat selalu buat ibu-ibu yang luar biasa Wanita-wanita hebat Keep stay tuned my youtube channel and see you next video Bye Bye Bye